Hai imponasi dulu di kuali ini ya stasiun tapi sekarang dijalihkan di pada larang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kereta cepat Jakarta Bandung teman-teman nih kertanya udah terinstall semua ya ini di cempaka kebetulan saya ada job seminggu lah kemudian bawa keren yang itu yang di belakang keren Sunny masih di keren juga ya ternyata luar biasa teman-teman perkembangan kereta cepat Jakarta Bandung sudah luar biasa menurut informasi sih dari channel YouTube nya Kang Dada Nandar itu itu sudah 90-an persen ya sekarang ini proses finishing pemasangan rel terus pemasangan kabel-kabelnya listrikan ya udah finishing lah mantap Pak kita cepat-cepat Tawandung ada teman-teman di belakang lagi kerja tadi saya habis naik-naikin apa sih namanya itu pakai keren itu habis naikin material-material lah ke atas builder luar biasa mantap buat Kang Dada Nandar teman-teman yang youtuber yang dari Bandung yang telah terus mengupdate perkembangan project kereta cepat Jakarta Bandung ini memang luar biasa saya berjuang nah saya udah muter-muter teman-teman muter-muter karena kovid kemarin itu karena kovid kita distanbaikan yang dikopor suruh standby tapi enggak digaji ya kita kabur dong cari kerjaan lain gitu nah di sini saya kurang lebih satu minggu nanti teman-teman nanti akan saya update lah pekerjaan 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 di kereta cepat ini ini keren ya teman tadi kita naikin tuh material-material yang di atas tuh pakai palet-palet ya tadi kita naikin ada berapa palet kayaknya mah ada sekitar 10 palet di cempaka ini di samping tol Cipularang Hai lompat terberapa sih lupa saya dulu mengingat lima terberapa ya habis dah hampir tiga tahun ke sini eh kru-kru nya ini yang kerja bongkar material dari bokbok nah dibongkarin dibongkarin nanti saya yang naikin tuh pakai keren ini naikin ke atas Gider oke saya ke warung dululah ngopi 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 turunnya dimana orang ini oh yang subscribe yang disitu ya dikit gunung sih dia ini bukan kru ini bukan grupnya ini bukan enggak tidak sampai kembali lagi kita lagi di stasiun di stasiun di belakang itu lagi asum ya asum ini tren 500 jondon itu suplai kegiatan Ericsson kontruksi ini stasiun yang di padalarang di ponisi dulu di wali ini ya stasiun tapi sekarang di dialihkan di padalarang mantel mantel pakai keren di paratus ya karena cangkauannya jauh harus melewati rel-rel aktivitas lama sekali bekerjanya mantap lagi tak kira kapan selesainya ini ya nah itu di terus teman-teman kita lipun kegiatan-kegiatan pekerjaan proyek disini di stasiun pada larang ini dia teman keren 500 jondon ya lagi asum dulu disupply oleh dua keren mobil repun kegiatan di stasiun ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati jika masih mempunyai ya ini dia penampakan stasiunnya ya keren berbaris-baris Oh ada yang di atas ada yang di bawah luar biasa ini ramai yang luar biasa menyerap tenaga kerja utama untuk lokal ya pada larang ini bahkan dari luar daerah juga dari Jawa banyak ini kira-kira teman-teman tahu enggak berapa biaya yang dihabiskan untuk pembangunan satu stasiun kereta cepat ini ya ada yang ada yang tahu enggak infonya ya luar biasa ini kosnya ini wajar aja membengkak ya biaya pembangunannya biaya proyeknya statusan triliun luar biasa Hai naga kerja berapa banyak pembebasan lahan seberapa luas biaya konstruksi lagi mantap dah pokoknya ini malah lebih bagus sih dekat stasiun stasiun kereta KAI pada larang Bandung langsung ke stasiun kereta cepat jadi tinggal transit aja nih selamat menikmati selamat menikmati